Ini ABG lagi pada on fire banget di medsos. Ada ABG truck yang hadang mobil logistik biar viral. Ada ABG Cittayam dan kota satelit Jakarta yang lenggak-lenggok bak model di acara Fashion Week. Hmm, sama-sama ABG sih, tapi lo tau gak bedanya? In my sotoy opinion, perbedaan mereka adalah kelakuannya. ABG truck mau viral pake cara norak dan berbahaya. Masa berhentiin truck mendadak cuma buat konten? ABG Cittayam dan kota satelit Jakarta lebih positif. Ekspresin identitas mereka dengan fashion streetwear. Pede banget loh mereka. Sikap pede dalam psikologi bisa jadi ukuran kita menyukai dan hargai diri sendiri. Kalau lo sama ABG lo aja masih insecure? Selain sama-sama ABG, persamaan mereka adalah motif ingin viral di internet. Kalau kata riset remaja dan internet, motif mereka ingin viral biar bisa diterima sama peer group dan lingkungannya. Pokoknya mau dikenal identitasnya orang gaul aja. Perilaku remaja kebelet viral juga ditambah faktor FOMO di media sosial. Ibaratnya kelewat trend dikit bawaannya kayak manusia purba aja, ketinggalan zaman. Ikut trend sih oke aja, cuma yakali trendnya bahayaan orang lain dan diri sendiri. Misal ABG truck, ada yang meninggal sampe ganggu mobilitas truck truck logistik. Kalau ABG Citaim oke lah, selain ekspresi fashion lokal yang positif, mereka juga nguntungin Starlink di sekitar Jakarta. Ya tapi jaga kebersihan lingkungan ya. Ya namanya juga remaja ingin banget diakui, lo juga dulu kayak gitu kan. Coba, kelakuan alai apa yang pernah lo lakuin dulu? Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Terima kasih.